Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua mudah-mudahan kalian sehat selalu amin ya rabbal alamin nah teman-teman kembali lagi dengan saya Henry Cahtani nah teman-teman bagi yang belum like and subscribe silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah teman-teman di pagi hari ini biasa habis sholat subuh saya disini ingin mencoba menjelaskan atau mereview dari apa ini namanya bom padi kawan-kawan sebenarnya ada bom padi bom padi josh bom bahsis ada bom jagung nah ini dalam hal ini ada bom padi yang di checklist ini bom padi nah isinya apa saja di dalam ini coba kita baca ya penjelasannya ini kalau dilihat ini kalau dilihat expirednya atau kedaluan warstanya 2024 24 kawan-kawan nah disini ada penjelasannya ini untuk bom padi nah ini bom padinya ya ini ada bom padi ada bom padi josh nah ini ada kandungannya cuma ada kelebihannya untuk kandungan ini bom padi joshnya terus kalau yang disini penjelasannya ada bom jagung ada bom bastis paket bom bastis nah seperti itu ini kalau dilihat ini cap kapal terbang nah ini kawan-kawan cap kapal terbang nah teman-teman apa saja isinya ya apa saja manfaatnya coba kita lihat disini ya di bank keterangan disini nanti kita buka dalamnya seperti apa ya kawan-kawan keterangan di masing-masing produk ini satu kotak ini ada 1, 2, 3, 4 ada 4 produk kan kawan untuk bom padinya nah tapi kalau untuk bom bastis ini ada 5 1, 2, 3, 4, 5 nah jadi dia ada ketambahan ini tani fit ya jadi ada tambahan ininya nah cuman dalam hal ini kita akan mereview tentang bom padinya karena yang dicentang adalah bom padi karena bom padi ini sangat bagus kawan-kawan saya pribadi selalu pakai untuk bom padi ya ini bukan promosi bukan tapi ini mereview tapi jujur aja teman-teman kalau lihat tanangan padi saya nanti di youtube saya ya itu saya selalu pakai bom padi untuk 2 kali aplikasi nah disini kalau kita lihat bom padi ini kegunaannya yaitu meningkatkan produksi atau produksi meledak dan meningkatkan kualitas hasil panen atau gabah bening jeling nah seperti itu kalau kegunaan ya nah disini kalau produknya apa aja sih yang ada di dalamnya itu nah ini ada yang pertama yaitu Biggest 40 AC ada Rekor Plus 300 AC Multipody Plus dan ada Desmor Ultra 600 SL kawan-kawan nah ini ada presentasi per 14 liter atau satu tanki solo nah ini kalau misalnya untuk satu tanki atau dengan air 14 liter kita menggunakan dosis Biggest yaitu 2-4 mili kawan-kawan untuk Rekor Plus nya yaitu 10 mili untuk Multipody 50 gram atau 5 sendok makan untuk Desmor Desmor Ultra 600 SL yaitu 4-8 mili kawan-kawan nah kalau kita lihat ini waktu dan cara aplikasi ya aplikasi pertama dan juga ada aplikasi kedua nah aplikasi pertama ini ya usia 40 sampai 45 HST saat padi bunting fase promedia dan aplikasi kedua yaitu 65 sampai 70 HST saat padi mulai keluar yaitu 70% malainya cuman kalau disini kawan-kawan untuk aplikasi kedua ini saya aplikasinya yaitu ketika aplikasi padi malah sudah biak semua ya jadi padi sudah biak semua baru saya aplikasikan jadi selesai penyerbukan baru saya aplikasikan bom padi yang kedua nah seperti itu kalau saya nah kalau ikutin anjuran ya seperti ini 65-70 HST ya mungkin kalau saya di 70 HST di akhir jadi 70 ke atas seperti itulah nah selanjutnya larutkan dan campur semuanya dalam ember sempotkan merata ke seluruh bagian tanaman sempotkan merata ke seluruh bagian tanaman kalau saya nyempot biasa di atasnya seperti itu coba kita lihat kawan-kawan dalam kotaknya ini kita buka pakai cutter nah ini kawan-kawan nah seperti ini kalau kita buka dalamnya ini nah nanti cara aplikasi teman-teman harus bawa botol ya dicampur seperti itu nah yang pertama ini nah ada biggest sama record plus nya ya nah seperti ini nah ini kawan-kawan kalau kita lihat lagi penjelasannya ya di masing-masing produk ini ada kegunaan dan manfaatnya ya cuman kalau mau saya jabarin satu-satu kan nanti terlalu banyak ya ini record plus nya ini ada 100 mili kawan-kawan nah biggest nya ini ada berapa mili ini 10 mili ya untuk biggest nya ada 10 mili ini di atas ini itu ya ada 10 mili untuk biggest ini record plus sama biggest ya kawan-kawan seperti ini selanjutnya ada apa aja ada buku panduannya juga ini panduan biggest ya ada panduan biggest nya nah ini untuk padi biggest ini meningkatkan bobot biomas meningkatkan panjang malai meningkatkan jumlah gabah atau malai meningkatkan bobot gabah ubinan nah ini kalau biggest nya yang kecil ini selanjutnya ada apa lagi nah ini besmor ya besmor ultra 50 mili kawan-kawan seperti ini ini kalau kita lihat tujuan penggunaan mengurangi tegangan permukaan daun meratakan dan meratakan dan merekatkan larutan semprot pesticida pada permukaan daun atau bagian tanaman lainnya nah besmor ultra ya yang terakhir ini multipadi nah ini multi multipadi 10 O N P K Zin nah ini kandungannya kaliumnya 40,64 nah bagus kali ini isinya 500 gram nah ini 500 gram nah ini padi nya ini kalau dijelaskan pupuk NPK lengkap dengan unsur merikro untuk meningkatkan hasil produksi tanaman padi keunggulan dan seterusnya ini banyak sekali kan kawan ini multipadi plus ya daun lebih coba kita baca sebentar ya gak sulit ini nah ini keunggulannya ya daun menjadi lebih hijau proses fotosintesis lebih sempurna yang dua batang padi menjadi lebih kokoh dan tahan rebah meningkatkan jumlah anakan produktif jumlah anakan produktif ini kalau misalnya teman-teman belum tahu ya jumlah anakan produktif itu adalah anakan yang menghasilkan malai kawan-kawan jadi dia menghasilkan buah seperti itu ya kalau misalnya anakan produktif itu jadi ada nanti anakan yang tidak menghasilkan buah kan kawan selanjutnya meningkatkan produksi jumlah ukuran dan berat gabah permalai larutan sempurna dalam air unsur zinc dapat meningkatkan metabolisme dan pembentukan enzim tanaman sehingga pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman menjadi maksimal nah seperti itu untuk untuk cara aplikasi kawan-kawan cara aplikasi ini kecil banget ini kecil ini kecil ini kecil jadi kalau saran saya untuk cara aplikasinya misalnya seperti ini misalnya kita bawa botol ini botol aqua besar atau botol apa aja nah kalau misalnya 1 hektar kita gunakan 12 12 tengki jadi 1 botol itu kita kasih air minimal 12 tutup kita kasih air kalau misalnya 12 tengki nanti kita campurkan ini campurkan di botol ini nanti makanya 1 tutup setengah seperti itu kira-kira jadi nanti ini campur jadi satu selanjutnya ini pakai sendok pakai sendok tadi kalau jelasin kira-kira segini untuk 1 hektar kawan-kawan jadi bagaimana ngaturnya ya kira-kira biar pas dan cukup atau bisa juga ini yang ini ini dilalutkan di air juga kawan-kawan tapi dipisah ya ini sendiri ini sendiri seperti itu karena ini kan formulasi bubuk kalau ini kan formulasi cair jadi bagunya dipisah menggunakan air sendiri ini menggunakan air sendiri dengan pakaran yang sama yaitu kira-kira untuk 12 tengki atau berapa aja per hektarnya oke teman-teman seperti itu penjelasan saya mengenai bom padi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe tonton terus video saya nanti saya akan aplikasi multi padi plus ya eh multi padi bom padi ini di tanaman padi saya jangan lupa dibagikan juga agar banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati